Intro Bitamon Opat Niput, seorang atlet bulu tangkis cantik asal Thailand yang mampu mencuri perhatian di Thailand Master 2023 ini. Pembulu tangkis cantik yang juga dipanggil penge opat ini memiliki persona yang mampu memikat para pria. Tak heran unggahan foto-foto di Instagram pribadinya kerap dikomentari netizen Indonesia yang meleleh karena terpesona akan kecantikannya. Hanya dua kali Bitamon Opat Niput tampil di Thailand Master 2023, tepatnya di babak 32 dan 16 besar. Sayangnya, Ping harus gugur dari saudaranya sendiri yaitu Supanidaka Tetong. Namun dari dua kali tampil itu, Bitamon Opat Niput mendapat atensi yang kuat dari para penonton. Tidak bisa dipungkiri bahwa parasnya yang cantik, skill yang memumpuni dan usianya yang masih muda memudahkannya untuk memiliki banyak penggemar. Atlet cantik yang kerap di Sapa Pink ini baru berusia 16 tahun yang lahir pada 4 Januari 2007. Ia mulai bermain bulu tangkis di usia 5 tahun yang dilatih oleh ayahnya di Tiesmile Badminton Club. Rekor ranking tertinggi Pink ada di peringkat 74 dunia di awal Januari 2023. Namun saat ini, ia masih duduk di peringkat 97 dunia dan belum masuk ke ranking BWF World Tour Finals 2023. Selain memiliki paras yang cantik, Pink juga tergolong atlet tunggal putri yang berprestasi. Ia memiliki 76 karir menang dari 94 kali pertandingan yang pernah ia jalani selama menempuh karir bulu tangkis profesional. Setidaknya ada 3 mendali emas yang berhasil ia bawa pulang di tahun 2022 lalu. Pink berhasil menjuari Victor Swedish Open 2022, Victor Denmark Master 2022 New Deeds, dan Al-Sarif Group Bahrain International Challenge 2022. Namun dengan kekalahan yang Pink dapat di babak 16 besar ini, menyudahnya aksi gadis belia tersebut di turnamen Thailand Master 2023. Terima kasih telah menonton!